Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul kali ini aku mau ngebahas soal custom rom yang jadul karena untuk update custom rom itu kan akhir-akhir ini banyak yang android 13 ya android 13, android 14, android 12 kadang-kadang dan jarang yang bahas lagi android 10 atau android 11 ke bawah lah intinya oke, jadi ya aku penting nyari-nyari custom rom yang jadul aja ya yang penting masih enak dipakai toh juga ini dipakai buat saat ini walaupun jadul 2020 tapi dipakai untuk saat ini aku rasa masih sangat oke banget apalagi yang varian vanilla ya karena kalian bisa milih gapsnya gapsnya dipakai yang terbaru itu udah oke banget dan ini aku suka banget di custom rom RR yang ini ya karena dipakai buat main game juga masih nyaman banget bahkan untuk fitur-fiturnya ini fitur gamingnya lumayan lengkap guys salah satunya yang paling aku suka adalah adanya fitur navigasi untuk menghilangkan navigasi bar ya jadi kalau kita main game itu kita gak usah khawatir bakalan kesentuh secara gak sengaja karena navigasi bar nya bakalan diumpetin guys kalau kita non aktifkan ini ini aku suka banget fitur yang ini oke, kita ke upload phone dulu ya kita bahas soal Android 10 ini dia RROS key 8.5.6 ini juga lumayan oke selain itu ada juga 8.6.berapa gitu ya itu juga enak RROS key selama ini jarang mengecewakan ya terus untuk build table unofficial karena ini sudah di remake ulang sama siapa ya namanya kemarin oh tadi ada disini ya sama si ini Johnson 02 ini siapa ini Johnson seorang mana itu kalau kalian lihat ada benderanya disitu ya itu bendera mana Polandia apa mana itu gak tahu aku yang jelas ini emang oke banget guys dipakai enak banget kernelnya dia pakai linea gos oh ya ini base nya kalau kalian baca disini dia pakai base kemarin mana ini base on linea gos kernel tris ya kalian bisa lihat jadi ini memang dipakai itu enteng banget bahkan kalau aku cek di running services ya itu free RAM nya free RAM nya kesisa 1,9 free RAM nya kesisa 1,9 jadi ini untuk manajemen RAM nya oke banget terus untuk free case nya ya case nya free nya hampir 1GB wah ini jadi enteng banget guys sumpah terus di bagian storage ya aku tunjukin juga sistem nya cuma kepakai berapa sistem 11GB loh eh kemarin 10GB guys sumpah waktu aku awal-awal pakai ini pakai ini 10GB oh sekarang jadi 11 ya oke yang jelas ini dipakai enak banget apalagi dipakai buat main game kita langsung bahas aja yang pertama soal network dan internet di bagian hotspot dan tethering ini sudah super buat tethering VPN mantep kalau untuk kalau untuk pervert network tibanya itu pasti sudah banyak pilihan ya terus ini ada resurrection tool mulai dari status bar ada tampilan jam dan sebagainya kalau di bagian resurrection tool nya ini aku rasa kalian pasti juga sudah sering menjumpai ya tapi ada fitur yang lama fitur jadul masih ada disini guys ya tentu aja ya coba ntar aku tunjukin satu persatu kemarin aku sempat nemu mana ya kemarin kalau dicari gini aku lupa guys ntar ntar pokoknya nyampe lah ke situ yang jelas untuk status bar nya status bar itu yang di bagian icon-icon sinyal wifi jam terus notifikasi itu muncul di status bar untuk itu kalian bisa atur disini terus ada panel untuk quick setting nya itu yang ini nah ini tampilan quick setting kalian bisa atur jumlahnya bar nya berapa nah kalian bisa atur disini tile row ini aku bikin 2 aja terus untuk kalemnya yang landscape aku bikin jadi 6 nanti jadinya seperti ini itu yang 3 nah ini sekarang sudah jadi 6 kalau kita kurangi 5 ini sudah jadi 5 kayak gitu lah kira-kira ya jadi semua yang muncul di quick setting tampilan quick setting itu yang ini ya termasuk tombol-tombol yang di bawahnya quick setting ini mulai ada tulisan resurrection remix terus ada icon apa ya namanya ini running services ya dan running services ini kemudian tombol A terus pengaturan itu kalian bisa atur semuanya di bagian sini kita next untuk sistem wilayahnya seperti ini ya navigation nah ini ada invert layout nya juga buat nuker posisi tombol back sama resen aplikasi terus ada juga pulsenya ya pulsenya muncul di mana ya kemarin ini ada menu part nah pokoknya ntar bakal ketemu ini dia pulsenya ada di bawah ya ada pulsa juga terus di menu part menemunya seperti ini nah ini dia yang aku maksud guys ya ini dia guys ya yang di time in state ya nah ini aku gak ngerti ini ini buat ngebaca apa aku gak bisa tau yang jelas salah satunya ini waktu aku klik dia malah force close jadi dia mental lagi yang vibration ini loh yang vibration oh jadi yang sistem UI tuner ini kalau aku klik dia malah force close guys jadi jangan di klik ya terus ada pulsa juga pulsa sih aku rasakan udah pada ngerti ya terus ada animasi menu nya seperti ini ada live view animation untuk soal animasi aku gak gak setting case ya karena ya males aja mau di setting aku gak terlalu butuh untuk animasinya ini gak penting menurutku terus ada juga di bagian bawah ini tadi ya untuk animasi bagian bawah ada screen refresh rate kalian bisa atur mau 60 atau 90 tapi aku rasa yang 90Hz ini kayaknya ya kayaknya fake kayaknya gak perlu cuma menopnya di 60Hz aja terus ada interface pinjain setting dan sebagainya menu-menu seperti ini ada game mode terus music visualization miselenos ada juga ini udah lengkap banget sih ya kalau di RROS yang sekarang kan banyak fitur-fitur yang dikurangi biar lebih enteng mungkin nah intinya seperti itu terus untuk penggunaan baterai ini pun juga irit banget awet banget kalau aku cek nah seperti ini hasilnya tapi irit gak sih ya kalau gini aku agak sangsi sih menurutku sih aku gak ngerasa ini boros ya menurutku ini irit guys dapetnya kayak gini terus kemudian menu display aku rasa di bagian ini juga standar ya untuk tap to wake nya juga normal kemudian untuk sound sayang banget ya ini gak ada direct sound atau misone enhancer gak ada xiaomi part nya jadi mungkin itu yang bikin enteng mungkin ya tapi gak tau juga sih kalian bisa pakai Dolby Atmos pakai modul Dolby itu enak banget guys terus ada security security untuk security ada pin, pincer pin, fast unlock, smart lock untuk app locker gak ada ya terus untuk sistem bahasanya tentu aja sudah ada bahasa Indonesia juga terus terakhir soal quick settingnya menu-menunya seperti ini ya sudah aku pilih-pilih ke atas sudah aku naikin ke atas semua yang penting-penting di bawah masih ada banyak pilihan lagi nah seperti itu ini-ini game mode configuration disable animasi dan sebagainya ini banyak banget guys nanti kan bisa pilih sendiri ya hidupin hotspot sama wifi masih bisa aktif bareng untuk sinyalnya juga masih aman kemudian ada dark time, pulse, ambient display dan sebagainya screen recorder yang sekarang lagi aku pakai di bagian resen aplikasi gak ada tombol lain ya kalau mau clear all harus ke ujung untuk menu-nya ini gak bisa kita kunci terus apalagi ya di menu panggilan apakah bisa buat ngerekam operlan saat kita nelfon kita cek dulu oke jadi ternyata ada fitur buat ngerekam operlan saat kita nelfon guys mantap terus kita cek juga ya untuk kameranya malah kelupaan hampir aja kelupaan untuk kamera ini overall normal-normal aja guys ya yang gak ada itu fingerprint shooter itu gak ada untuk watermark sama timestamp normal save to sd cardnya juga normal gak ada masalah nah ini hasil shootnya ya memang lagi aku tutupin kameranya yang jelas untuk kamera ini no problem guys kemudian untuk magis-nya seperti biasa pakai versi 23.0 save the net-nya disini ke centang dua-duanya jadi aman kemudian playstore-nya kita cek juga di menu setting aduh salah pencet di menu setting kemudian about paling bawah device is certified ini sudah tersertifikasi nah sekarang bahas soal yang aku anggap enak ya ini penting banget jadi biar gak salah paham aku taruh di akhir-akhir aja yang nonton sampai akhir ya pasti bakalan paham lah ya oke yang aku bilang enak itu adalah kalau kalian pakai modul ya guys hasilnya bakalan stabil banget enak banget dipakai buat main game juga keren tapi kalau kalian gak pakai modul hasil pakai kernel bawaannya tuh kayak gini ini sama-sama kernel bawaan loh ya sebelum dan sesudah pakai modul jadinya seperti ini oke dan modul yang aku maksud adalah modul ntar aku tunjukin guys ini dia empty thermal untuk modul ini ada di channel telegramku kalian bisa cari aja diberkas kalian bisa pakai empty thermal atau bisa juga pakai disable thermal kalau gak salah namanya pokoknya ada katanya sama thermal gitu oke jadi sudah paham ya yang aku maksud custom room ini enak ya ada syaratnya juga kalian bisa otak ganti kernelnya atau bisa pakai modul khusus oke gitu aja dulu untuk review kali ini thank you punya sudah klik dan nonton video ini like kalau suka dislike dan kita bakal ketemu lagi di next video see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati